Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Mari kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini dia bagian berikutnya Kisah Misteri Dukung Autor Rianti On The Sport INK Intro Abah Adang Lalu mengajak kami masuk ke sebuah ruangan Yang terletak agak di dalam Mungkin ruang kerjanya Batinku Di dalam ruangan itu lagi-lagi ada Lukisan ular yang sangat besar Aku perhatikan ular dalam lukisan itu Agak berbeda dengan lukisan yang lain di rumah ini Ular Di dalam ruangan Abah Adang memakai mahkota Mungkin Raja Ular Ih menyeramkan sekali Rumah dipenuhi dengan lukisan ular besar Kami disuruh duduk berhadapan dengan Abah Adang Di depan kami ada sebuah meja yang berisi bermacam benda Kamu sanggup memenuhi semua syarat Yang akan Abah beritahu Apa kamu juga sanggup menerima semua resikonya Tanya Abah Adang Aku berharap Ana akan mengatakan tidak Atau pikir-pikir dulu Agar semua kekonyolan ini berakhir sampai disitu Tapi ternyata harapanku sia-sia Iya bah Saya sanggup memenuhi semua syaratnya Dan sanggup menerima semua resiko yang akan terjadi Jawab Ana dengan mantap Baiklah Kata Abah Adang Dia lalu berdiri dan berjalan Menuju sebuah lemari yang terletak di sudut ruangan Dia mengambil sesuatu Ini namanya Apple Jean Kata Abah Adang setelah duduk kembali di depan kami Dia menunjukkan sebuah benda Berbentuk seperti telur angsa Besarnya pun sama Warnanya agak kusam Ya Allah Sebetulnya aku sedang berada di mana Ku berlah nafas panjang untuk sekian kalinya Aku berharap apa yang ku alami saat ini Hanya sebuah mimpi buruk Sesampainya kamu di rumah Apple ini kamu tanam di depan pintu masuk Kata Abah Adang selanjutnya Jika tiap malam kamu mendengar suara gaduh Abaikan saja Jangan takut Itu mereka Itu mereka Abah Adang menjelaskan Mereka Siapa Para jin Aku seperti mau pingsan Mataku berkunang-kunang dan kepalaku rasanya pusing sekali Nanti malam Abah akan panggil mereka Dan mahar kamu akan Abah serahkan Entah apa lagi yang Abah Adang katakan Aku tak lagi mendengarnya Kepalaku terlalu pusing dan penglihatanku semakin kabur Aku membuka mata Kulihat jam tanganku menunjukkan pukul setengah satu malam Kulihat sekeliling Ana tidur di sampingku Kulihat lagi kejadian semalam Apakah ku pingsan Lagi-lagi ada lukisan ular besar di kamar yang ku tempati Tepat menghadap ke arahku Seperti akan menelan tubuhku Sempat terkejut melihatnya saat bangun tadi Dipan, lemari pakaian Kaca hias yang ada di kamar Semua terbuat dari kayu jati berukir Di atasnya ada ukiran ular Bergidik aku dibuatnya Mataku tak bisa lagi terpejam Berulang kali ganti posisi Tetap saja tak bisa tidur Aku takut sekali Membayangkan ular dalam lukisan itu menelanku Malam terasa lama sekali berlalu Aku ingin segera keluar dari tempat ini Sehingga cerita pukul 5 pagi Kami bangun Kakak semalam pingsan Katanya Aku tersenyum Nah, kita harus pulang pagi ini ya Pintaku Gak bisa kak Aku akan dibawa Abah ke suatu tempat Katanya Selesai dari sana baru kita pulang Ya Allah Mau kemana lagi kita sih Tanyaku sambil sedikit tertahan Cuma aku kak Kakak tinggal saja dulu disini sampai aku pulang Kata anak menjelaskan Aku takut nak Apa yang ditakuti kak? Apa kamu gak merasakan takut sedikit pun nak? Apa kamu gak merasa aneh dengan semua ini? Tanyaku pada anak Ana hanya tersenyum Dan menggelengkan kepalanya Aku mau mandi dulu kak Abah bilang jam 6 kami berangkat Kata anak sambil berjalan keluar kamar Kususul dia Mana berani aku ditinggal sendirian di kamar ini Selesai mandi Abah menyuruh kami untuk sarapan Lagi-lagi kulihat ketan dan lauk yang dihidangkan Dengan terpaksa aku makan sedikit Perutku sangat lapar Pukul 6.45 Ana pergi dengan Abah Adang Entah kemana Mereka berjalan kaki ke arah luar Aku duduk di luar rumah Menghilangkan rasa takut yang teramat sangat Ku amati sekeliling Rumah ini terletak di tengah hutan Tak terlihat ada rumah yang lain Tapi Bagaimana mungkin rumah ini bisa dibangun dengan sangat megah Adakah akses jalan lain selain yang kami lalui kemarin? Banyak pertanyaan yang tak mampu ku jawab dengan logika Atau Aku yang terlalu ketakutan Entahlah Lama sekali waktu berlalu Berulang kali aku menengok ke arah pintu pagar Berharap Ana akan muncul di sana Dari semalam tak kulihat ada orang di rumah sebesar ini Hanya Abah Adang Pak Engkus dan ibu tua itu Lalu kamar-kamar yang ada di dalam itu Kamar siapa? Untuk apa dibuat kamar jika tak ada yang menempati? Aku merasa haus betulnya Tapi untuk masuk mengambil air minum di dapur Aku tak berani Kenapa Ana lama sekali? Sudah hampir 4 jam dia pergi Aku mulai gelisah Kemana sebetulnya Ana dibawa Abah Adang? Sekitar pukul 1 siang Ana datang Lega sekali rasanya Aku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini Alhamdulillah Akhirnya kamu datang juga nak Sambutku bersemangat Tak sengaja aku lihat Abah Adang Dia menatapku dengan tajam Aku merinding Kita langsung pulang ya Kita langsung pulang ya Ajaku Makan dulu baru pulang Nanti diantar Pak Engkus sampai seberang Kata Abah Adang Maaf Abah Biar kami makan di jalan saja nanti Kataku buru-buru sebelum Ana mengiakan tawaran Abah Adang Kami lalu diantar Pak Engkus sampai seberang jembatan Ya Allah Lagi-lagi aku merinding Siang itu baru bisa kulihat jalan menuju jembatan Semak belukar Pasti banyak ular di sini Pikirku Jembatan yang untuk menyeberang pun hanya terbuat dari 5 buah batang bambu yang diikat Di bawah mengalir sungai yang airnya sangat deras Tak bisa kubayangkan andai kami jatuh ke bawah sana Sampai di seberang Abang Ojek yang membawa kami saat datang sudah menunggu Pak Engkus selalu berbicara dengan mereka Aku tak peduli dengan apa yang mereka bicarakan Aku hanya ingin segera meninggalkan tempat menyeramkan ini Beberapa saat kemudian Motor yang kami naiki mulai melaju meninggalkan sungai Aku bernafas lega Akhirnya bisa keluar dari tempat aneh itu Selama 2 jam kami dalam perjalanan menuju desa Dimana pertama kali aku dan Ana bertemu dengan abang Ojek ini Aku merasa sangat lega Sudah bisa keluar dari tempat yang menyeramkan itu Setelah sampai di ujung jalan Kami dicarikan Ojek yang lain Untuk melantarkan kami ke terminal Sampai terminal kami naik bus jurusan Merak Lalu Kami naik dan mencari bangku kosong Ada di paling belakang dekat pintu keluar Ku pegang tangan Ana Terasa sangat dingin Wajahnya pun terlihat sangat pucat Nak Kamu sakit Aku bertanya dengan khawatir Enggak kak Cuma sedikit pusing Jawabnya Ya sudah Dibawa tidur saja Saranku Sekitar setengah jam Kulihat Ana sudah tertidur Waktu menunjukkan pukul 8 malam Saat kenek bus membangunkan kami Sudah sampai neng Kata kenek bus Rupanya tadi kami tertidur dengan nyenyaknya Kami pun turun menuju pangkalan Ojek Keloket ya pak Aku berkata pada abang Ojek Setelah membeli tiket Kami berjalan ke dermaga Bersama penumpang lain Nak Cari makan dulu yuk Ajaku Ana hanya menganggup Kami membeli makanan dan minuman Untuk dimakan di dalam kapal Seperti saat berangkat Kali ini pun kapal sepi penumpang Kami memilih tempat duduk Di belakang dekat jendela Sambil makan Kutanyakan pada Ana Tadi pagi dia pergi kemana dengan Mbak Adang Ana seperti ragu untuk bercerita Ia memandangku lama Tapi janji ya kak Jangan cerita pada siapapun Pinta Ana padaku Aku diam tak mengiakan Apa sebetulnya yang terjadi Kenapa Ana memintaku seperti itu Kupandang wajahnya Kamu mengenalku sudah berapa tahun nak Apa aku pernah membuatmu kecewa Tanyaku Ana menggelengkan kepalanya Sekali lagi Ana menatapku Tak sabar Aku ingin segera mendengar ceritanya Aku Tadi pagi dibawa Mbak Adang Ke sebuah goa Di dalam goa itu ada seekor ular Yang sangat besar Seperti yang ada dalam lukisan Di dinding rumah Mbak Adang Ana mulai bercerita Aku kaget Melotot memandangnya Air minum yang sedang kuminum Tersembur keluar Saking terkejut Tiba-tiba rasa takut Yang sudah hilang datang lagi Membayangkan bertemu langsung Dengan ular besar di dalam goa Itu nyata Sedang yang hanya berupa lukisan saja Sudah begitu menakutkan Jika aku di posisi Ana Pasti sudah pingsan Aku diberi telur oleh Abba Adang Yang harus kulempar ke arah mulut ular itu Lanjut Ana Kata Abba Adang Jika telur itu masuk ke dalam mulut ular Maka keinginanku akan terkabul Ya Allah Aku seperti berhadapan dengan seorang asing Aku merasa yang duduk di depanku Bukan Ana yang kukenal Sejak kapan seekor ular Bisa mengaburkan keinginan seseorang Dan aku berhasil melempar telur itu Tepat ke mulut si ular Kata Ana dengan antusias Tentu saja aku sangat senang Keinginan agar Kak Ridwan Segera menikahiku dengan segera terkabul Lanjutnya dengan wajah gembira Aku terdiam mendengarkan Tak tahu harus berkomentar apa tentang cerita Ana barusan Kami lalu melanjutkan makan Dalam hati aku berharap Semoga apa yang Ana inginkan jadi kenyataannya Ridwan datang melamar dan menikahinya Bukan karena ular besar itu yang bisa mendatangkan Ridwan Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia mengetuk hatinya untuk segera menikahi Ana Di sisi lain Sekitar pukul satu Kami sampai di rumah Ana Aku menginap di sana Karena tak mungkin pulang ke tempat kos Ana menuju dapur mencari pisau Lalu dia keluar menuju ke depan pintu Aku heran Mau apa Ana? Ternyata dia mau mengubur apal jin yang diberi Abah Adam Benda itu dikubur di depan pintu masuk rumah Ana Aku hanya diam melihatnya Aku masuk kamar tidur tamu yang terletak di depan ruangan rumah Ana Rumah Ana memang sudah seperti rumahku sendiri Aku hafal betul semua ruangan yang ada di rumahnya Aku berganti pakaian dan membersihkan diri sebelum beranjak tidur Badanku sangat lengket Karena seharian kemarin berada dalam perjalanan Tapi aku tak tahan ingin untuk mandi malam itu Aku sangat mengantuk Tapi mataku tak bisa terpejam Tak seperti biasanya Kamar yang kutempati terasa sangat panas Kunaikan volume AC kamar itu Masih saja terasa gerah Badanku mandi keringat Kulihat jam di dinding Waktu sudah menunjukkan pukul 2.45 dini hari Tiba-tiba aku mendengar sesuatu Seperti langkah orang berjalan Semakin lama semakin jelas terdengar Aku bangun perlahan dan menuju jendela Jangan-jangan maling Pikirku Aku mengintip dari balik odeng Tapi tak terlihat siapapun di luar Kembali ku baringkan tubuhku Suara langkah itu terdengar lagi Tiba-tiba ada rasa takut Aku teringat kata-kata yang pernah diucapkan Abah Adam Apakah Itu suara jin yang datang Takutku semakin menjadi Ku ambil selimut Dan ku tutupi sekujur tubuh Padahal gerah teramat sangat Jantungku berdetak lebih cepat Suara itu belum juga hilang Tak tahan aku berlari keluar kamar Menuju kamar Ana Ku gedor pintu kamarnya berkali-kali Tapi tak ada jawaban Mungkin Ana sudah tertidur pulas Karena kelelahan Dengan ketakutan yang masih kurasakan Aku kembali lagi ke kamar Ku coba untuk memejamkan mata Tapi tetap saja tak bisa Entah pukul berapa akhirnya Aku tertidur Aku bangun saat terdengar Menunggu bus yang akan kami naiki Menuju kantor Dalam perjalanan Aku tidur Lumayan satu jam Untuk mengganti waktu Diguruku semalam Kak Temenin ke warung Mbak Lis yuk Ana mengajakku Seajam istirahat Mau beli apa? Tanyaku Ada deh Jawab Ana Aku bangkit dari duduk Aku lepas mukena Dan kami keluar musola Menuju warung Mbak Lis Mbak Ada rokok jambu bol gak? Ana bertanya pada Mbak Lis Aku keheranan Sejak kapan Ana merokok? Rokok itu untuk siapa nak? Tanyaku Ana hanya tersenyum Aku makin Keheranan Berapa bungkus Mbak? Balis bertanya pada Ana Adanya berapa bungkus Mbak? Saya beli semua Ana menjawab Hah? Untuk apa sebenarnya Ana Membeli rokok sebanyak itu? Nak Sebenarnya Untuk siapa sih rokok sebanyak itu? Aku bertanya penasaran Ceritanya nanti di kantor saja ya kak Takut ada yang mendengar Kata Ana Kugandeng tangan Ana Agar cepat-cepat kembali ke kantor Setelah dia membayar Semua rokok yang dibeli Aku penasaran Ingin segera mendengar Cerita dari Ana Tentang rokok itu Waktu kak Ramah Pingsan Abah Adang bilang Agar aku Membeli rokok jambu bol Sebanyak-banyaknya Ana mulai bercerita Kata Abah Adang Rokok jambu bol itu Rokok kesukaan para jin yang akan membantuku Ana melanjutkan ceritanya Aku mengalah nafas Rasa heran Aneh dan ingin tertawa Bercampur jadi satu Masa sih Jin doyan rokok Pilih-pilih lagi mereknya Tapi ku tahan Aku tak ingin Ana tersinggung Jika aku mentertawakannya Ku biarkan Ana melanjutkan ceritanya Sampai selesai Rokok itu Agar diletakkan di atas tanah Yang untuk ngubur apel jin semalam Tiap malam Tepat pukul kosong-kosong Aku harus membakar dupa dan kemenya di kamar Aku merinding mendengar cerita Ana Mimpi saja aku tidak ingin Apalagi harus bersekutu secara nyata dengan jin Ku tetap wajah Ana Ada rasa kasihan Aku melihatnya Masalah yang sedang dia hadapi Memang bukan hal sepele Aku tak ingin menyalahkan dia Ana hamil dengan Ridwan Tapi Ridwan tak mau bertanggung jawab Yang bikin miris Ana tak tahu keberadaan Ridwan saat ini Ana harus menyelesaikan masalahnya sendiri Tanpa orang tua yang membantunya Dan dia mengambil jalan yang salah Dengan meminta bantuan Abah Adang Seorang dukun Nah Kamu yakin Ridwan akan datang menemui dan menikahimu Setelah kamu lakukan semua hal ini Tanyaku hati-hati Aku takut Ana tersinggung dengan ucapanku Yang seolah tak percaya Yakin sekali kak Kak Janji ya Cuma kita berdua yang tahu tentang hal ini Pinta Ana padaku Dia lalu berdiri Ku anggukan kepala Aku kembali ke ruanganku ya kak Katanya Lalu dia menutup pintu ruanganku Seminggu kemudian Ana tak masuk kerja Dia sakit Saat ku tanyakan pada orang TU Aku coba menghubungi Tapi handphonenya Tak pernah aktif Aku khawatir Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Ana Ku tunggu sampai hari Jumat Dia belum juga masuk Hari Sabtu aku datang ke rumah Ana Tepat 5 hari Dia tidak masuk kerja Keadaan sekeliling sepi Seperti biasanya Ku ketuk pintu rumah berulang kali Tak ada jawaban Ku lihat dari kaca jendela Tak nampak Ana di dalam Mataku tak sengaja melihat ke bawah Dimana Ana menanam apel jin dari Aba Adang Ada rokok jambu bol disitu Aku merinding Aku mengelilingi rumah Ana Ku gedor jendela kamarnya Nak 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 Apa kamu di dalam Tanyaku setengah berteriak Terdengar suara orang batuk Itu suara Ana Nak Buka pintunya Kataku Ana membuka hordeng Tampak lesu dan sangat pucat Rambutnya berantakan Aku merasa lega Ana ada di dalam Iya kak Sebentar ku buka pintu depan Katanya sambil menutup hordeng Aku kembali ke depan Pintu sudah terbuka Aku masuk Ku lihat Ana duduk di kursi tamu Ku pegang tangannya Sangat dingin Kamu sakit apa nak Tanyaku Tiba-tiba Ana memelukus sambil menangis Aku takut kak Ana berkata-kata di sela-sela tangisannya Aku bingung dibuatnya Takut kenapa Takut sama siapa Takut apa Tanyaku bertubi-tubi Tangis Ana makin keras Aku makin bingung Pelukannya semakin erat Sampai aku agak kesulitan bernafas Coba cerita Apa sebetulnya yang terjadi Kataku pada Ana sambil mendongakan wajahnya Ana masih saja menangis Ku tunggu sampai dia tenang Ada apa nak Apa yang kamu takutkan Tanyaku setelah tangisnya reda Tiap malam ada ular besar di kasurku kak Ular yang kulihat di gua itu Katanya Aku merinding Teringat semua lukisan ular yang kulihat di rumah abah adang waktu itu Aku gak tahu dari mana datangnya ular itu Aku juga mendengar suara orang berjalan menuju arah kamarku Kata Ana Nak Kamu harus mengakhiri semua ini Bongkar itu apel jin yang kamu tanam dan buang jauh-jauh Kataku sok yakin Ana bercerita tentang banyak kejadian yang dia alami selama pulang dari rumah abah adang Aku mendengarkan dengan perasaan takut Nak Apa gak sebaiknya kamu cerita saja pada Tante Desi Saranku pada Ana setelah dia selesai bercerita Enggakah aku malu Jawabnya Selepas waktu asar aku pamit pulang Aku menolak dengan halus ajakan Ana untuk menginap malam harinya Aku sangat takut Tak terbayang jika aku yang didatangi ular besar itu Kulihat kecewa di wajah Ana Saat aku pamit pulang dan meninggalkannya Aku sebetulnya sangat kasihan pada Ana Tapi aku tak tahu harus berbuat apa Aku ingin bercerita pada teman yang lain Berharap ada solusi Tapi aku ingat pesan Ana Agar tak menceritakan hal ini pada siapapun Sampai ku dengar kabar Ana masuk rumah sakit jiwa sebulan kemudian Dari Asti Teman satu kos yang bekerja di sana Aku tak tahu pasti Kenapa Ana masuk RSJ dan siapa yang membawanya ke sana Karena sejak aku datang hari itu Aku tak pernah lagi ke rumahnya Saat ku tanyakan pada Asti Teman perawat yang bekerja di RSJ Apa sebab Ana sampai jadi pasien di sana Dia hanya mengatakan kalau Ana selalu menjerit-jerit sambil berkata Ular Ular Dengan wajah ketakutan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya